Alhamdulillah kepada saudara semua yang dirahmati oleh Allah yang selalu dikarunie anugrah-anugrah yang luar biasa dan kepada saudara semua dimanapun berada semoga diberikan keberkahan, keluar biasaan dalam kehidupan sehari-harinya amin amin ya robbal alamin nah para saudaraku di ijazahan hari ini saya ingin bertanya apakah saudara pernah merasa terganggu oleh niat jahat orang lain yang ingin mencelakakan saudara apakah saudara pernah mengalami hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis seperti kena teluh, tenun, guna-guna, sirup, hipnotis, sanret atau serangan nyata, gaib lainnya tiba-tiba terasa tubuh gatal tiba-tiba sekeluarga sakit-sakitan tiba-tiba usaha yang bertahun-tahun sudah berjalan tiba-tiba beberapa minggu ini macet total dan bawaan di rumah itu seringkali males ya para saudaraku seringkali emosi tidak seperti hari-hari seperti biasanya nah jika saudara peka atau merasakan hal ini ya kita perlu mengetahui apa yang terjadi jangan dibiarkan semakin dibiarkan atau masa bodoh maka lama-lama akan semakin ngumpuk problem dan energi negatif tersebut menghinggapi keluarga saudara nah insyaallah dengan ilmu tersebut saudara akan mendapatkan solusi dari segala masalah yang saudara hadapi nah segala niat jahat ya manusia, makhluk gaib dan lain sebagainya akan kalis, menyingkir ya dan saudara akan sembuh dari segala serangan gaib maupun non-gaib nah karena itu para saudaraku amalan ini yang memiliki kekuatan luar biasa selain melindungi diri dari berbagai macam bahaya para saudaraku ya asma ini juga berfungsi untuk memantulkan segala niat jahat makhluk Allah yang ditujukan kepada saudara baik yang berupa teluh, santet ya dan lain sebagainya kesemuanya akan mantul akan kembali ya seperti kita pingpong di tembok senjata makan Tuhan akan kembali kepada sang pengirimnya nah dan hal ini tidak sebanding dengan besar perbuatan dan niat jahatnya untuk itu para saudaraku tidak hanya itu saja ilmu ini juga bisa membantu saudara mendapatkan uang gaib dengan mudah dan berlimpah ya dengan mengamalkan asma dompet tebal ini maka kehidupan saudara akan selalu mendapatkan uang dimana saja entah dapat rezeki datang tiba-tiba atau lainnya uang akan terus masuk ke dalam dompet saudara dan rekening tentunya ya sangat mudah setiap hari terus berlipat ganda nah bagaimanakah para saudaraku cara mengamalkan asma ini ya sangatlah mudah saudara hanya perlu menulis asma ini di selembar katas putih HPS dan menyimpannya di dompet atau tempat lain yang aman dan ini adalah asma nya yaitu bismillahirrohmanirrohim 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 tarik nafas saudara ucapkan hajat saudara seketika itu juga lalu hembuskan nafas saudara pelan-pelan amalan ini dibaca sebanyak 21 kali ya bis teguh milubut lah khuwati mo'ah khuwati bismillahirrohmanirrohim tarik nafas sebutkan hajat saudara dan hembuskan nafas saudara pelan-pelan ulangi sebanyak 21 kali ya para saudaraku lalu kita lanjutkan dengan membaca yahoo 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 ya Allah semoga setiap hari uang berlimpah masuk ke dalam dompet dan rekeningku yang terus berlipat ganda khubul hajat khubul hajat amin nah para saudaraku setelah itu saudara ya setelah membaca asma ini lakukan hal ini sebelum saudara tidur malam baca dengan penuh keyakinan ya fokus bahwa Allah pasti dan pasti mengabulkan hajat saudara saudara boleh ya membaca ini di kertas putih itu tulislah ayat tersebut nah arabnya ditulis seperti ini nah setelah saudara menulis ayat ini lalu masukkan ke dalam dompet saudara nah setiap malam saat saudara mau tidur bacalah amalan tersebut dan tiupkan ke arah dompet yang saudara miliki yang berisi uang yang berisi ATM ya tiupkan nah lalu setelah selesai kita meniupkan tiga kali di dalam dompet tersebut ya boleh kita langsung tidur nah para saudaraku bila istikomah dalam mengamalkan ini ya hitungan hari saja para saudaraku tidak mungkin dompet saudara akan kosong tidak mungkin ya tabungan di rekening saudara menyusut pasti ada saja nanti rejeki yang tak terduga selain saudara bisa mendatangkan rejeki lewat ATM lewat dompet saudara saudara juga terhindar dari serangan gaib begitu komplit ya amalan ini hanya sepenggal saja dibaca sebelum saudara tidur maka rasakan keluar biasaan ilmu ini dimanapun saudara berada bila saudara seorang pedagang ataupun seorang biasa ya kadang-kadang kerjanya serabutan nanti lihat saja ya para saudaraku rejeki membeludah tapi ingat bila banyak rejeki janganlah sombong karena kita mendapatkan rejeki yang banyak biasanya ujian seberapakah kita bertakwa seberapakah kita beriman ya rejeki ini uang benda dan lain sebagainya itu hanya lewat saja jadi janganlah ada kesombongan saat kita menerima uang dan rejeki tersebut nah para saudaraku jangan lupa sotakohkan ya sebagian rejeki kita kepada orang yang membutuhkan karena ilmu ini cepat mendatangkan harta jadi siap-siap mental saudara amin amin dan demikian apa yang saya sampaikan bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya dan ikutin terus channel kami dimanapun saudara berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati